halo 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 guys baru kali ini saya ngerjain monster di dalam kamar gak sih bukan di bengkel inilah ante kamar si Aan marmer jadi ngebor-ngebor sedikit ngebor-ngebor sedikit itu disapu ini ada sapu saya ini ya ini ya sangat efisien sudah membantu sekian tahun ini hampir 10 tahun udah dilem-lem udah patah-patahnya ya ya di asal ada kotoran sedikit disapu pindah ke plastik sampah jadi inilah guys ceritanya ya kita kasih lampu ya Nah jadi ini bisa dilihat ya penampakannya itu begini sebetulnya nih ke bawahnya tuh kan ini ya ini atasnya nah ini kenop tiga ya kenop ini level level mic ya kemudian ambang feedback ya walaupun dikecilin itu treble dari vokal mic tetap tajam ya ini ambang feedback namanya istilahnya karena saya akan pakai teknik noise gate ya terkolaborasi di rangkaian dan juga ada berupa gerbang di bagian output ya Naga Oh bukan salah Oh ya 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 betul-betul ini ini apanya ambang feedback ini ini karakter low ya jadi bukan setelan bass tapi karakter low walaupun dikecilkan itu ketebalan low dari vokal ya karena ini kan serba auto saya tidak menggunakan tone pengkontrol jadi priem saya ini sangat cerdas ya agak jika ingin ditebalkan ya dilokan ya vokalnya itu dilokan gitu hingga jika ingin ditajamkan ya ditajamkan jadi dia mengerti ya jadi mengerti ini dia cerdas nah jadi ini namanya karakter low nah gunanya ini antisipasi apabila menggunakan mic-mic beragam-ragam yang kan kadang-kadang ada yang ngebass ada yang sedang-sedang ya ada tipe kayak sur sur yang 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 apa namanya sur yang standar studio itu biasanya agak ngebass tapi yang sur-sur yang biasa itu biasanya lebih ringan gitu Nah ini gunanya untuk karakter itu ya karakter low dari berbagai mic ya jadi walaupun dibuat setengah atau dikecilin ya enggak papa ya enggak masalah launya tetap ada sama juga dengan ini ambang feedback ya walaupun dikecilin ya ini dibuat separoh aja nantinya atau kurang separoh separoh kurang sedikit misalnya nah ini pertengahan nah kalau ingin betul lebih ngelow istilahnya ya tebal ya kayak suara almarhum bruri misalnya ya Nah itu ya yo di pulin aja enggak apa-apa yang level ini ya maksimal aja ya jadi ini semua enggak disetel-setel ya nggak pindah main misalnya pindah ruangan atau pindah lapangan dimana panggungnya enggak ada nih enggak disetel-setel nah jadi ini mixer nah ini pot-pot enggak jadi saya pasang yang besi ya Kenapa karena ternyata ini Motherboard Hai udah dipegang orang tempoh hari jadi eh ground ground it dari sirkitnya ini semua eh tidak terhubung ke rangka sasis ya jadi dikasih plastik-plastik ini seperti ada plastik yang baut-bautnya ini dikasih plastik sama dia ya tempoh hari saya heran ya Kenapa dipasangi plastik-plastik begini ya kan nah tapi ya sudah lah yang penting barangnya baik ya barangnya tidak ada masalah masalah ya saya tugas saya cuman membuat kayak ini ya proses mic profesional untuk live audio staging ya Oh ya ini satu lagi ini ada output ya ini bisa di aduh bisa dilihat mungkin ya Nah ini apa namanya Hai ada ya ini line out daripada proses mic ini ya di sini jadi nanti ini dikirim ke belakang masuk ke bawaan mixer ini di bagian auxin 1 ya nanti auxin 4 itu kita sediakan untuk keyboard atau PCD atau HP ya ah yang lain-lainnya bisa dipakai sih ya tapi saya di sini konsepnya Hai line aux itu ya bawaan ini itu kan ada parametriknya juga semua itu di pelatkan semua ya saya bikin pelat semua ya cuman sensitifitasnya mungkin saya bikin hampir full ya kemudian saya tutupi itu semua supaya nggak di stel-stel ada di situ itu terakhir nanti equaliser ya Nah kemudian ada digital repub itu tidak dipakai semua plat ya jadi ini ibaratnya dikirim ke belakang masuk ke aux masuk ke mixernya cuman polos istilahnya jadi yang kita gunakan ampli bawaannya ini ya stereo saya jadikan mono ini satu papannya satu lagi ya ini ya ini dijadikan mono jadi khusus bass nanti kita proses di filter global boosted ini ya nah 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 ini amplifier yang saya buat ya kebetulan ada dudukan di sini ada pelat bawaannya pelat tipis sih ya tapi bisa untuk ada rangkanya ada dua baut ya jadi kokoh ini ini kokoh ya nah juga goyang diapa mantep ini nggak masalah ini saya beri kipas ya nah ini aliran untuk vokal ya saya beri nggak punya kabel bagus warna merah saya cuma punya warna biru dan hitam yang saya ambil dari kabel listrik 0,75 SNI itu ya itu tembaganya bagus ya ini untuk ke belakang dikirim udah saya keluarkan itu ya disitu ah disini ada yang bawaan ini tetap untuk bass yang ini nanti pakai terminal ya Nah jadi begitu ceritanya guys ini delay on untuk speaker untuk ampli vokal kita ini ya yang kita ini sudah dibaut ya sudah dikasih isolasi eh apa isolator transistornya finalnya kan sebelah bawah tuh yang besar tuh terriba 5200 pasangan udah dikasih silikon apa semua pasta silikon maksudnya ini ada bungkus rokok ya bungkus rokok sempurna hijau eh kartonnya kalau ini bu ini karton teh eh sariwangi untuk ganjalnya nggak papa jadi kalau soal masalah ikat-ikat ya nah ini saya sudah pengalaman sekali sejak eh nasional satu-satunya modifikator audio antar pulau ya sejak 2019 itu biasa saya ikat-ikat aja gitu nah yang penting perhitungannya matang ya apakah dia goyang-goyang dikasih dulu double tipnya atau dan lain sebagainya Oke guys disini udah dilem nih semua nih silikon ini nah jadi ini akhirnya saya nggak jadi pasang yang besi port untuk input mic ya terpaksa saya cari-cari di kanibal dari PC di rongsokan yang karah itu kan Nah jadi saya lemkan disini karena saya ngikutin dia saya nggak pakai ground it kan ini masa-masanya ini sedangkan kalau yang besi itu kan besinya itu adalah ground nah ya saya ngikut aja dengan teknisi yang lama ini yang apa tujuannya apa saya enggak tahu ya saya enggak mau ambil pusing lah ya ini sudah capek sekali ini saya mengerjakan ini jadi ini proses seismiknya ini yang sangat cerdas itu ini guys ya berisi tiga teknik yang saya miliki semua ini ya nah ini komponennya ya ini dipapan yang kecilnya aja ya ini sama banyaknya dengan mixer buatan Cina itu yang 8 channel itu dihitung semua jumlah komponen asamaini jumlah komponennya ini dengan yang dipakai jangan main-main ini ya ini double eh supply super low noise ya double double CT ya ini ada toroidnya kecil ya ini papan ini menggunakan dua macam ya harus yang terpisah karena bagian sensor-sensor tegangan yang kemudian saya jadikan variabel untuk mengontrol kompresor limiter apa semua ya kan itu harus tersendiri catunya terpisah dengan catu yang bagian proses audionya ya makanya saya bikin double eh canggih nih guys ini ribet saya pakai PT 2399 dua biji ya Nah jadi semuanya ini saya segel ya supaya nggak bisa ditiru orang ya maklum lah ya kan hehehe Oke guys ya Selamat menunggu berbuka puasa ya ini ya maunya sih kemarin-kemarin udah bisa saya nyalakan ya tapi gimana lah ini sudah jam berapa sengah enam ya Nah ini mestinya saya sudah tugas di dapur kakak ya nyuci piring hahaha saya ya kan eh sok-sok rajin nah kan begitu namanya kita tinggal di rumah kakak ya dempang sementara saya belum punya box-box ya gampang itu nanti ya kalau nanti produk kita udah jalan ya ini kan saya mau bikin banyak nanti kita industri nya ini kemudian efek gitar ya itu gitar saya itu kan rockwell udah lama lama itu nunggu ya kapan saya kiprah lagi custom custom kayak dulu di Riau sejak tahun 95 ya efek-efek tapi nanti kedepannya itu beda dong ya jadi saya mau saingi sentur clown ya klon sentaur hahaha yang harganya 40 jutaan itu yang cuman satu channel tapi harganya hampir 40 juta ya buatan itu ada akalan kita pengrajin di Amerika ya memang mantap dia punya karakter tersendiri distorsinya itu ya oke guys ya selamat menunggu berbuka puasa